Oke, kembali lagi bersama kita yang ada di Ruang Tamu Bersama Cak War. Tadi kita sudah beberapa kali ngobrol bersama Cak War. Selanjutnya saya mau tanya ini Cak War, tadi kan disebutkan mulai dari tahun 2009 untuk mulai aktivitasnya sendiri ya. Lalu mencoba langsung di tahun 2010. Lalu kita sampai di tahun 2018, sekitar 8 tahun ya. Dari masa itu, dari 2010 hingga 2018, apa yang bisa atau apa, peristiwa apa aja yang ditemui oleh Cak War atau ada perubahan apa aja dalam masa itu? Ya banyaklah selama berkisar selama 8 tahun, banyak saya tindukan dinamika atau pergerakan grup ini cukup menarik. Malah teman saya yang memprediksi bahwa grup saya mungkin tamat, 3 tahun sudah tamat. Tapi Alhamdulillah saya tetap pasti di koma, sabar, kelaten, ngeramut grup. Ya akhirnya sampai sekarang. Tentu dengan suka-duka. Mungkin tak bisa saya gebarkan satu persatu. Banyak sekali. Perjalan 8 tahun mungkin lumayan lama juga. Saya lupa peristiwa lucu, menegangkan, atau apa. Banyak sekali. Iya sekali ya. Saking banyaknya hampir lupa ya. Mungkin ini karena saking senangnya atau bahagia melakukan aktivitas ini entah-entah itu kesulitan atau tantangan. Saya tidak terasa ya. Iya suka-duka tetap tak jalan. Ya mungkin ada peristiwa menarik juga. Pas saya apa ya. Saya sama teman media ngeliput tongkang di daerah. Meliput tongkang. Iya kan ada pelabuhan yang tanda kutip pelabuhan liar gitu. Saya kesitu sama teman-teman media, juga teman-teman LSM. Pas hujan, hujan deras, saya kesitu. Tidak taunya kita ke lapangan, petir itu apa. Iya langsung saya apa ya. Rasa krisis selitian, nangit. Menyelam di akhir. Iya bukan-bukan menyelam. Masuk ke apa? Bahalo-bahalo besar itu. Itu menjadi sengatan petir tadi. Alhamdulillah tapi tidak ada apa-apa. Terus besoknya kita juga kalau perlu saya sebutkan media Jawa POS lah. Saya sama Jawa POS. Besok di eksplos, di buat, di blow up di Jawa POS. Hanya ada tindakan atau dari beban terkait bisa tersesatkan dengan baik. Dari hal-hal seperti ini, pengalaman di Bro juga bisa bekerja sama ya dengan media lain? Iya, iya. Kebetulan saya kan teman banyak kenal. Mungkin semua, semua media di krisis. Saya kenal semua. Jadi, saya sama media saling sharing, saling tukar informasi, tukar berita. Kalau saya butuh berita, saya ke teman-teman media, begitu juga sebaliknya. Mereka juga, kadang-kadang calling saya. Oh, banyak. Kadang-kadang apa jawab, kadang-kadang apa ya. Saya juga kadang-kadang minta informasi dari beliau-beliau juga. Nanti ada sebuah kerjasama yang terjalin antara berbagai jenis media mungkin ya. Ada media cetak dan bisa tergabung dengan media online. Mungkin kerjasamanya bisa dikembangkan atau bagaimana? Misalkan ada salah satu pihak memiliki krisis apa, berita atau apa? Iya, selama ini kan saya juga butuh informasi dari mereka-mereka juga. Gitu sebaliknya. Dia juga sering mengontak saya, ada apa. Tapi kadang juga dia tidak pakai kontak, ambil dari grup saya mungkin. Oh, begitu. Misalnya, misalnya seperti itu ya. Tapi saya kan gak mungkin protes atau terbikirkan sama-sama. Kerjasama untuk mencapai sebuah berita yang benar-benar valid. Iya, iya. Tapi alhamdulillah selama ini teman-teman media mainstream atau konvensional ke cetak ya. Sudah ngasih aplos atau bagaimana pada grup saya tadi. Saya memang berjasa, saya tidak sulit-sulit keliling dari kantor atau dari rumah bisa pantau. Terus, dia seandainya ada peristiwa menarik atau apa, dia langsung ke hunting ke tempat peristiwa tersebut. Jadi dia, ya apa, ngintik-ngintik dulu lah di grup saya. Oh, gini. Jadi benar-benar Gresik Sumpok ini bisa menjadi sebuah media yang sangat alternatif ya? Iya, iya. Sangat efektif sekali oleh masyarakat. Kan gini, mbak. Kalau Facebook kan pergerakannya cepat sekali. Oke. Kalau media cetak atau media ini kan nunggu editing, nunggu ketik, dicetak. Kalau grup media sosial kan langsung ada, per detik, per jam, per menit langsung di masyarakat. Apalagi kan penggunaan handphone atau gadget kan sekarang semua merata tadi. Kalau sudah ada pegang headphone, apa, lihat grup, langsung aja. Nah, tadi Caur menyebutkan mengenai editing, penyuntingan lah. Kalau dari media, tadi kan sumedia misalnya media cetak. Iya. Kalau dari media Gresik Sumpok ini bagaimana? Ya kita tidak perlu editing, cukup filter. Oh, ada penyaringan. Penyaringan. Jadi postingan yang masuk itu tidak serta-merta kita loloskan. Dilihat dulu, apa ini memang, memang, memang bermanfaat atau, sekarang kan banyak kabar-kabar hokra. Kita harus berhati-hati juga. Jadi saya dibantu beberapa admin untuk mengfilter atau, daripada kutip, menolak atau menerima satu postingan itu. Kalau dulu kan, barang lah masuk. Langsung-maksuk gitu ya sekarang. Iya, benar kata Mas Nanti. Ini buat apa lor, tempat-tempat, sekarang tidak ada, pastikan kayak gitu. Jadi memang benar-benar selektif lah. Kalau di awal-awal itu kebanyakan berita yang seperti apa yang muncul-muncul? Misalnya, awal-awal tidak bisa saya, macem-macem, dinamis lah apa yang terjadi sekarang. Kadang-kadang bisa jadi viral, kayak begal lah, begal. Musum begal, tadi postingan itu mungkin merat, apa? Di dominasi begal, ya bersihlah begal, curang mau. Jadi, GS itu dinamis, nggak settingan kok. Nggak, sekarang terjadi apa, yes itu yang dari viral. Apalagi. Berarti suatu saat ada suatu topik yang dibahas dalam versi Sumpok itu ya? Yang saya ingat dulu, banjir, terus apa ya? Ya itu, begal lah di dinamis lah. Mengikuti dinamika yang di masyarakat, iya. Lalu, bagaimana respon tersendiri oleh masyarakat hingga saat ini menang? Apa hadirnya Gersik Sumpok kalau pandangan dari Cang Wars? Alhamdulillah, saya lihat, saya analisis bahwa respon masyarakat cukup mengembirakan. Tidak cuma masyarakat, dari bapak-bapak pihak terkait, juga respon sangat positif. Canggap, misalkan pasti adanya tanggapan atau respon itu banyak, alhamdulillah banyak yang positif. Selain itu, selain misalkan tantangan atau kesulitan dalam mengelola si Sumpok tersendiri, bagaimana? Mungkin teknisnya atau apapun yang dihadapi oleh Cang Wars sendiri dengan tim yang saat ini? Alhamdulillah, sekarang saya kan dibantu oleh 6 orang. Ada 6 orang? 6 orang yang belum, jadi stand-by 24C, gantian, siapa yang kerja oke, kerja dulu, kalau ada waktu luang. Alhamdulillah selama ini tidak ada yang kendala yang cukup berhenti. Oh iya, ada satu pertanyaan lagi, ini Gersik Sumpok kan karena sudah disaring gitu ya, lalu bagaimana caranya untuk bisa masuk di grup Gersik Sumpok itu sendiri? Maksudnya masuk-masuk grup? Nah, sebentar. Oke Pak Mirsa, karena bagaimana ada sebuah pertanyaan, bagaimana caranya Gersik Sumpok, bagaimana kita bisa masuk di Gersik Sumpok, tunggu sebentar lagi. Terima kasih.